Pemirsa Irfan Nur Alam, putra Bupati Majelengka, karena Sobahi yang menembak seorang kontraktor masih bebas. Polisi belum menetapkan Irfan sebagai tersangka, meski statusnya kini masuk ke penyidikan. Sering bergulirnya penyidikan kasus penembakan ini, muncul fakta jika senjata api yang digunakan Irfan untuk menembak korban bukanlah senjata standar perbakin. Menurut Kepala Bagian Hukum Perbakin Majelengka, senjata api ini tidak menggunakan peluru tajam. Polres Majelengka, Jawa Barat bekerja untuk menangani kasus penembakan yang diduga dilakukan Irfan Nur Alam, putra Bupati Majelengka. Pemeriksaan ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Khusus kepemilikan senjata, pelaku yang juga menyebat sebagai Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkap Majelengka ini masih memiliki surat izin hingga Januari 2020. Polisi juga memeriksa seluruh saksi dari kedua belah pihak serta sejumlah alat bukti yang mendukung. Setelah saksi dan bukti terkumpul, polisi melakukan gelar perkara kembali. Meski demikian, terduga pelaku masih belum ditahan polisi dengan berbagai alasan. Sudah masanakan gelar perkara. Saat ini, status dari penyidikan sudah kita tetapkan naik ke statusnya penyidikan. Sekarang kita sudah melakukan pemeriksaan saksi 9 orang. Bergulirnya penyidikan kasus penembakan ini muncul fakta jika senjata api yang digunakan Irfan untuk menembak korban bukanlah senjata standar perbakin. Menurut Kepala Bagian Hukum Perbakin Majalengka, senjata api milik Irfan tidak menggunakan peluru tajam namun berpeluru karet. Senjata jenis ini biasanya digunakan untuk bela diri sedangkan izin kepemilikan senjata berasal dari Mabes Polri. Senjata yang dimiliki IN itu bukan senjata perbakin ya bukan senjata milik perbakin tapi itu senjata bela diri dimana senjata bela diri ini beda sekali dengan senjata perbakin kalau senjata bela diri itu pelurunya peluru karet kalau senjata perbakin itu peluru tajam Saudara IN memiliki izin memiliki kepemilikan senjata yang dikeluarkan oleh Mabes Polri otomatis secara legalitas dia memiliki legal atau formal memiliki senjata tersebut. Sementara itu Sekretaris Daerah Kebupaten Majalengka masih belum dapat menemui Irfan Nur Alam Putra kedua Bupati Majalengka yang tersandung kasus penembakan. Pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke polisi. Dan informasi saat ini sudah ditangani oleh kores mereka itu saya tidak tahu chronologis kejadian yang sebenarnya. Untuk itu kita tunggu saja proses yang sedang dilakukan oleh kawasan polisinya. Seperti diketahui insiden penembakan terjadi di Ruko, Hana, Sakura, Ciga, Song, Kabupaten Tasikmalaya minggu malam. Korban yang berprofesi sebagai kontraktor awalnya menagih hutang proyek. Namun pelaku mengeluarkan senjata api hingga membuat korban tertembak dan mengalami luka. Yanuar Aditya Majalengka, Jawa Barat